Pemirsa Komisi 2 DPR mendesak kementerian dalam negeri perbaiki alat rekam EKTP. Hal itu dikarenakan masih ada 6,7 juta jiwa masyarakat Indonesia yang belum memiliki KTP elektronik. Terkait dengan 6,7 juta jiwa masyarakat Indonesia yang belum memiliki KTP elektronik, Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyelesaikan perekaman data EKTP sebelum akhir tahun 2018. Komisi 2 pun meminta pemerintah daerah memperbaiki alat rekam EKTP yang sudah mengalami kerusakan. Ditemui saat rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu RI di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Siti Sarwinda mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan koordinasi untuk perbaikan alat rekam KTP elektronik. Pemilih itu punya hak untuk mencoblos itu adalah dengan EKTP ini, makanya EKTP ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab atau kepastian bagaimana caranya supaya benar-benar bisa direkam semuanya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Taman Nuri mengatakan perbaikan alat rekam EKTP memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun Kementerian Dalam Negeri juga harus berperan untuk membantu pemerintah daerah memperbaiki alat rekam EKTP melalui subsidi anggaran. Ini tugasnya Kementerian Dalam Negeri, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Karena sekarang ada himbawan atau surat dari Kementerian Dalam Negeri bahwa semua peralatan itu dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah supaya dapat memperbaikinya. Pemerintah Daerah itu nggak sama lho, nggak sama kemampuannya. Ada yang mampu, karena itu harganya mahal-mahal. Ada yang tidak mampu. Hilman Hidayat dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.